Saya ring satu tips untuk crafting sebung pucuk pada tanaman anggur dengan media yang lembab atau basah karena curah hujan tinggi Supaya entres tidak cepat busuk dan keberhasilannya lebih tinggi Ini dia Di bawah ikatan crafting kita ada bekas sayatan itu menjadi jalur air untuk keluar supaya tidak naik ke bagian entres Sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sharing lagi tips untuk crafting tanaman anggur Terutama di musim hujan ya Ini ada satu trik lagi untuk sambung pucuk Untuk alat dan bahan ini entres Ini kebetulan jenis taldum Pakai para film dan silet Dan ini rustoknya Sedikit mengulas untuk Sianya atau cara untuk keberhasilan dalam sambung pucuk Ini rustoknya isabel Kecil saja batangnya Lebih suka batang kecil seperti ini Kemudian untuk sambung pucuk Kondisikan tanah harus kering Bagian atasnya kering tapi dalamnya masih agak lembab Seperti ini Tidak terlalu basah karena dia akan mengeluarkan air terus yang mengakibatkan si entres nantinya busuk Tuh medianya harus agak kering Jangan basah Nah ini kan musim hujan Mungkin ada beberapa yang memang gak ada pakai naungan atap Jadi kondisi rustok selalu basah Ini ada tips Nanti saya perlihatkan Saya praktekkan langsung aja Ini kemudian ada rustok Kemarin grafting gagal ini Oscar kemarin Ini kan saya grafting ulang Sekalian saya sharing untuk tipsnya Grafting sambung pucuk di musim penghujan Dengan media yang cenderung basah Oke ini kondisi entresnya Ini saya pakai entres yang muda ya Saya lebih suka entres muda seperti ini Karena dia lebih mudah spurt Dengan mata tunis yang gemuk Tapi masih hijau Ini bagian pucuk hasil tunas air Yang saya potes Axel brake Kemudian dia tumbuh tunas baru Nah ini saya buang tunas barunya Dan ini saya grafting Saya suka entres yang di posisi seperti ini Entres ujung dari Axel brake Kita balet dengan para film Dan seperti biasa Untuk tips sambung pucuk itu harus presisi bagian salah satu sampingnya Usahakan salah satu sampingnya harus presisi Atau ketemu dengan bagian rustok Kemudian Untuk rustoknya Ini saya ada Nah ini kita perjelas dulu Ini bagian pangkal Kita potong bagian pangkal Pangkal daunnya Seperti ini Kenapa kita potong atau kita sambung di bagian pangkal ini Karena di pangkal daun seperti ini Atau di ketiak daun seperti ini Ini nutrisi paling banyak berkumpul Jadi Cepat untuk berkalusnya Atau menutup lukanya Kalau di bagian pangkal Bisa juga kita pangkas disini Cuman saya sekarang lebih suka Di bagian sini Pas di pangkalnya Untuk motongnya ini Tinggalkan berhasilnya lebih tinggi Oke Kemudian kita belah Nah ini Tipsnya disini Kita belah agak panjang Nah ini Untuk ukuran cutter Biasanya segini Kalau saya grafting Tapi ini kita lebihkan ke bawah Ya Supaya Nanti ini Yang bagian bawah ini Gak kita Gak kita tutup para film Supaya dengan media yang basah Karena curah hujan tinggi Air bisa keluar dari bawahnya sini Jadi gak sampai ke atas Di bagian Endresnya Jadi endres gak busuk Kita praktekkan aja Ini Endres kita sayat V Atau runcing Seperti biasa Gak harus pas V tengah ya Yang penting dia posisinya datar Seperti ini Kita perjelas dulu ya Kuncing Seperti ini Nah Sekarang kita masukkan Seperti biasa Bada umumnya Nah Disini Kita perdekat dulu Nah kuncinya itu disini Endres hanya sampai disini Tapi Belah yang Yang kita belah itu Lebih Ke bawah lagi Nah nanti kita balut Sampai di batas Endresnya aja Bagian bawah tetap Ada Bekas Kita Belahannya ini ya Jadi Karena media terlalu basah Otomatis air akan terus Mengalir Nah Nanti air terbuang Di bagian bawah Bawah sini Gak nyampe naik Ke atas Bagian endres Sehingga endres Resiko untuk busuknya itu Lebih minim Sehingga walaupun medianya Basah Dia akan Tetap bisa Menyatu Endresnya gak busuk Dan insya Allah Kebersalannya lebih Tinggi lagi Sama Jangan lupa Salah satu bagian Sisinya Kita ratakan Kalau endresnya gak pas Besarnya gak sama Dengan rustoknya Kita ratakan Satu sisi ya Lebih bagus lagi Dua sisi itu rata Tapi kalau memang gak bisa Kondisinya Endresnya lebih kecil Atau lebih besar Ratakan satu sisi Itu kuncinya Nah Kita tutup Nanti kita perlihatkan Hasil akhirnya lebih dekat Biar lebih Mudah dipahami Jadi ini kan Medan musim hujan Mungkin Yang punya Stok-stok Tapi terlalu Basah Medianya Karena hujan rust Ya bisa diakali Dengan cara Seperti ini Kita bikin Seperti di lilit Nah Kita agak naikkan Nitres Para filmnya Oke Kita perlihatkan Lebih dekat Ini misi Di bawah Ikatan para film Masih ada Bekas Kita sayatan Nah disitulah Nanti air akan Mengalir Air dari bawah ya Karena media Terlalu basah Jadi Air itu Akan keluar Dari celah ini Bekas sayatan ini Di bawah Para film Nah Entres itu Bagian ujung Bawahnya itu Pas di para film Jadi Gak sampai naik Ke atas Untuk airnya Jadi Entres aman Gak cepat Pusuk Jadi risiko Keberhasilannya Tingkat keberhasilannya Lebih tinggi Nah Kuncinya disitu aja Perbedaannya Kita grafting Di media yang Basah Ataupun yang Biasa Yang agak kering Kalau bisa dikondisikan Lebih Kondisi kering Ya kita Lebih bagus Cuman Kalau memang keadaannya Gak memungkinkan Kita Kena air Hujan terus Ya bisa dikrafting Dengan cara Seperti ini Insya Allah Keberhasilannya Lebih tinggi Oke Mungkin itu aja Untuk Tips atau Trick crafting Sambung pucuk Di media Yang Basah Semoga Bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih Kalau ada kritik Dan saran Silahkan tulis Di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati